oke teman-teman kita masuk ke podcast ke 109 kalau gak salah ya 109 di podcast kali ini saya memberi judul apa tadi ya cara merasa pintar adalah dengan tidak belajar dan cara merasa aman adalah dengan membuang-buang waktu merasa pintar tidak sama dengan pintar dan aman tidak sama dengan merasa aman kita pakai kata merasa aman ya merasa aman itu seperti ini apa namanya ya burung burung ada burung di daerah penang pasir yang menyembunyikan kepalanya ini burung untah ternyata sebentar saya kira benar salah yang ingin saya katakan adalah kamu bisa merasa pintar dengan cara tidak belajar makanya kalau orang yang gak belajar itu biasanya atau orang yang pengetahunya sedikit itu biasanya dia ngerasa pintar banget kalian akan temukan banyak hal di dunia kalau kalian sudah mulai menjalani banyak interaksi dengan banyak manusia interaksi dengan banyak orang yang berbagai pemikiran kamu akan tahu nanti kalau orang yang dia belajarnya sedikit atau taunya sedikit nambahnya nambah belajar yang gak banyak dia akan bisa merasa pintar banget dan mungkin akan bisa merasa menggurui mu sebenarnya saya juga langsung menilai diri saya sendiri ya jangan-jangan saya merasa menggurui ya kan saya kan banyak ngomong nih tapi prinsip saya adalah ada hal-hal yang kadang-kadang kita harus ambil risiko contoh seperti ini saya banyak bicara seperti ini memotivai seperti ini saya mengambil risiko jangan-jangan saya merasa pintar sehingga saya berusaha memberikan masukan-masukan tapi banyak masukan saya yang di terima teman-teman dan teman-teman banyak cinta juga bahwa saya memberikan inspirasi sehingga oke saya ngambil risiko deh saya ngambil risiko merasa saya pintar nah kalau kamu ingin merasa pintar gampang caranya gak usah belajar gak usah belajar aja pasti kamu akan merasa pintar juga kalau kamu ingin merasa aman waktumu buang-buang aja deh main game kayak saya main game baca komik duduk tiduran buang-buang waktu aja deh nanti kamu pasti merasa aman tapi itu merasa bukan hakikat sehingga pada akibatnya pada akhirnya baru kamu merasa baru kamu tahu oh ternyata aku gak pintar atau oh ternyata aku gak aman nah oke gimana kamu tahu merasa kamu benar-benar gak pintar adalah begitu kamu berada pada satu titik dimana kamu harus survive pekerjaan remote work dan kamu baru ngelihat job-job remote wah skillnya banyak banget ini yang saya gak kuasai padahal saya selama ini merasa pintar loh rasanya saya selama ini sudah cukup loh dengan pekerjaan dengan skill di kantor saya tapi tiba-tiba saya merasa semua yang saya sudah pelajari itu sia-sia semua yang sudah saya pelajari itu ternyata kecil sekali dari kebutuhan yang ada di dunia remote work contoh saya akan ngambil satu contoh popularitas popularity of programming language oke kalau kamu baru baru aja mendengar python dan kemudian selama ini kamu katakanlah main-main sama Delphi ya saya sering pakai menggunakan Delphi bahasa pemrograman yang sudah hampir sirna kamu merasa pintar-pintar aja kamu udah menguasai Delphi segala macem dan kamu sudah menguasai mungkin emberkaderun dan sebagainya ya tapi begitu kamu masuk ke dunia upwork sorry ini ini bahasa pemrograman yang paling populer itu sekarang python tapi kalau kamu pertama sekarang yang kamu kuasai Delphi dan kamu sudah ngerasa expert banget disana sudah ngerasa pinter banget kemudian kemudian begitu kamu mau mulai menembus remote work di upwork kamu langsung cari job-job yang berhubungan dengan Delphi ada gak Delphi ya sebalik kita lihat Delphi katakanlah gitu Delphi sebagainya seratusan oke alright sorry saya belum saya belum login wait wait kenapa saya belum login Delphi Delphi job Delphi itu ada 29 job hanya 29 job artinya kalau kamu menggunakan skill Delphi mu aja untuk remote work ya sudah kamu harus cuma bisa berkompetensi berkompetisi dengan 29 job 29 job dibagi orang seluruh dunia ya kan habis nah kalau kamu tapi kalau kamu main-main sama python misalnya 5000 job kamu bayangkan berapa perbandingannya oke nah jadi gini teman-teman kalau sekian lagi jangan sampai kamu membuang-buang waktumu dalam hal belajar dan satu lagi merasa aman itu mirip sama merasa nyaman safe zone safe zone itu ya nyaman enak tapi apakah itu benar-benar safe contoh kamu merasa safe di dunia kerjaanmu sebelumnya sebelum covid ya tiba-tiba covid menyerang hilang keamananmu padahal selama itu kamu merasa nyaman loh ya kamu nyaman kamu mungkin punya tanggungan utang yang banyak tapi kamu santai aja kenapa? karena gaji di kantormu sebelumnya sudah cover itu semua kamu gak masalah nah itu merasa aman tapi begitu keras perasaan merasa itu dihilangkan oleh kenyataan dunia kamu tidak tahu wah skill-skill ku yang kemarin yang Delphi itu gak ada apa-apanya begitu aku mau cari job yang remote work yang gak akan yang gak terpenguruh sama covid ternyata aku mulai kebingungan kenapa? karena ternyata yang paling banyak python dan aku gak menguasai python nah jadi ilusi bahwasannya kamu pintar dan ilusi bahwasannya kamu aman itu terpatahkan dengan kenyataan nah jadi teman-teman kalau kamu pengen survive pertama hilangkan perasaan merasa pintar kembangkan skill-mu terus-menerus jangan cuman sekadar puas dengan apa yang sudah kamu kasih sekarang kemudian jangan pernah merasa aman dengan cara santai-santai aja tidak menambah skill-skill baru saya akan memberikan satu masukan sekitar mungkin 6 bulan ini saya agak kurang untuk main-main sama coding ya kenapa? karena saya sibuk business development scrum project management dan memanaj beberapa project itu saya sibuk banget sehingga saya tidak bisa belum sempat meluangkan waktu untuk main-main sama coding nah syukurnya skill-skill saya memang suka banget bahasa pemrograman yang baru yang belum saya pernah saya sentuh dan salah satu proyek itu menggunakan bahasa pemrograman flutter bahasa pemrograman mobile dan saya merasa bersyukur kenapa? karena dulu saya benar-benar ingin nge-washell mobile tapi masih saat itu pilihannya gak banyak pertama saya gak mau main-main sama bahasa pemrograman yang terlock ke satu device misalnya kalau saya pakai Android Java ya sudah Android Java kalau saya pakai Swift ya sudah cuma di iOS nah maunya react native rasanya awkward banget coding mobile dengan react native nah flutter muncul flutter itu bahasa pemrograman cross platform yang akhirnya akan dikompile ke dari Dart bahasa pemrograman Dartnya dikompile ke Swift yang di iOS atau dikompile ke kalau gak salah ke C++ ya di flutter nah saya kemudian mempelajari flutter dari kursenya saya sendiri yang digarap oleh teman-teman Universitas Kristen Maranata Bandung kalau gak salah dan datang menarik banget kenapa nah ini saya baru nyadari kenyataan bahasanya kalau kamu pengen merasa pintar gak usah belajar nah katakanlah saya kemarin belum menambah skill baru selama 6 bulan saya merasa pintar loh ya merasa sudah cukup banyak dengan Python tapi begitu saya melihat flutter itu bahasa pemrograman back-end saya gak bisa ngembangkan mobile pakai itu nah begitu saya ngelihat pemrograman mobile wah saya gak bisa ngapa-ngapain di pemrograman mobile kenapa karena mereka hanya menggunakan karena mereka menggunakan tidak bisa menggunakan Python nah oke kemudian saya mulai belajar flutter nah flutter ini menarik banget nah karena itu saya ingin memberikan masukan ke teman-teman katakanlah saya bukan menguasai banyak bahasa pemrograman paling profision itu Python dan Java tapi saya tahu saya gak menguasai pemrograman mobile nah selama ini saya merasa pintar karena saya gak belajar begitu saya belajar baru saya merasa bodoh begitu kamu merasa bodoh artinya kalau seperti gelas ya gelas berisi sesuatu minuman merasa pintar itu adalah sebenarnya kalau sebenarnya dia tuh gelasnya sudah penuh dan dia penuh dan dia gak merasa butuh lagi untuk cairan yang lain padahal cairan ini cairan satu gelas itu habis nah kalau kamu pengen merasa bodoh buang dulu yang ada di gelasmu tadi skillmu kamu anggap kamu gak menguasai apa-apa buang dulu skill-skillmu yang itu kemudian kamu masukkan persiapan untuk menambah skill-skill baru jadi dengan gelas yang kosong pemikiran yang kosong pemikiran yang merasa kamu bodoh masukkan pemikiran bahwasannya aku harus belajar menambah hal-hal yang baru sehingga gelasmu yang kosong itu bisa menerima masukan-masukan baru dalam kontak ini pemrograman Flutter kalau teman-teman masih pemula pelajari Python kemudian pelajari dan kalau mau bisa-bisa juga main ke Flutter untuk urusan pemrograman mobile kalian skip aja react native jobnya masih ada kalau untuk masalah masalah job ya react native itu tadi Flutter itu sembar ratusan job kalau react native masih banyak tapi saya membayangkan dia akan di kalahkan oleh Flutter kita lihat ya kita lihat misalnya untuk Google Trends tebakkan aja sini Flutter apa-apa bener malah ya oke kita compare dengan react native react native sih pasti akan selalu banyak sih not really react native malah berkurang lah ya oke di atas di kalahkan sama Flutter oke dalam kontak ini mungkin coba Flutter saya lihat aja oke nah lihat Flutter naik Flutter naik react native turun tebakkan saya bener bahasanya Flutter akan mengalahkan react native jadi teman-teman kalau kalian pemula dan mendengar podcast saya dan mendengar podcast saya kalau kamu pengen menguasai menjadi orang yang full stack kuasai Python kemudian kuasai Flutter dan nanti kuasai Docker dan lain sebagainya kita akan menambahkan course-course tentang itu so teman-teman apa yang saya katakan ini banyak tapi saya akan ringkas jangan pernah merasa pintar jangan pernah merasa aman mungkin kalau katanya Steve Jobs Steve Jobs yang mirip-mirip begini itu keep foolish apa stay in stay hungry stay foolish nah benar ya oke benar-benar ya mirip lah yang dikatakan Steve Jobs stay hungry stay foolish kalau saya jangan pernah merasa pintar jangan pernah merasa aman oke guys catch you up in the next podcast bye